Intro Halo guys, Assalamualaikum Welcome to the channel Arsika Design Channel yang membahas dunia arsitektur, interior, dan furnitur Nah, berjumpa lagi bersama kami sahabat Arsika Yang kan teman-teman bersedukas dari saskan kami Yang bernama Bapak Inu yang dikasihkan di Bandung Dengan ukuran tanah 15x17 meter Dengan bapak tersebut, kami gunakan ilmuwan satuan, jahat pada tape Tentunya dari pefon itu ya guys Langsung saja, ini dia video selengkapnya Hai yang untuk anda Baiklah, kita masukin tahapan kedua Jadi tahapan skematik dana Padahal ini yang terdapat 4 ruang tidur, 3 toilet, ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan, dapur, musola, karpot, area jemur, teras, dan taman Next, kita prali ke 3 di animasinya Selamat menyaksikan guys Oke, sebelum kita memasuki 3D animasi Jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys Serta follow semua akun media sosial kami Thank you, let's enjoy this video Halo sahabat Arsika Di episode kali ini, kami akan berikan Menurut Anda dengan konsep rumah kontemporer Rumah yang nyaman adalah rumah yang mampu memberikan pelindungan dan ketenangan bagi penghuni Dalam desain sendiri, kontemporer menggambarkan sesuatu yang fleksibel dan selalu berubah Sebab seiring dengan berjalannya waktu, maka material dan model baru terus tercipta Biasanya, konsep satu ini akan memadukan beberapa gaya pilihan yang bisa disesuaikan dengan desain rumah Berkat sifatnya mengukuti perkembangan zaman Gaya kontemporer jadarung tidak terikat oleh aturan-aturan dahulu Gaya tersebut bakal berubah secara terus menerus Menyesuaikan dengan kungsi zamannya Sebaliknya, gaya modern justru memiliki keterikatan oleh aturan-aturan lama Yang dibuat hanya pada era-eranya saja Permainan lighting pun tak kalah keren yang menghadirkan rumah terlebih stilis dan tentunya berkelas Pembelan material alami kami terapkan pada konsep ini Seperti ciri khas dengan kesan yang sederhana Namun, nampak elegan Lalu, pada depan dibuatkan sentuhan tuman hijau Yang mempersejuk pada dalam kunian Pada fase terdapat matel batu alam under seat Roster, carnitile, batu alam paling manan Dan belan cat dinding warna putih yang memberikan kesan clean look Pengunan atap kali ini kami gunakan jenis atap lanah Kita akan melewati pagar yang digunakan finishing ERC yang dibuat dengan besi hollow Pastinya terdapat karpot yang berkurang 4x6,5 meter Dengan bermuat satu mobil Dan diberikan sentuhan aksen kloster sebagai keluar masuknya Pencan alami Untuk area depan, tersedia taman yang super menarik Kita disambut dengan ruang tamu Ruangan ini disambut dengan konsep alam masa kini Dengan diterapkan finishing wallpaper warna ambu pada area rinding Dan sentuhan bajangan gantung yang menghadirkan kesan natural dan menawan Permainan lighting pun tak ketinggalan dalam suatu ruangan Serta disediakan skat berpandasar kayu sebagai pembeda suatu ruangan Next, pada ruang makan Ruangan ini didesain dengan menyesuaikan keputusan klien kami Dengan digunakan finishing interior modern yang terlihat mewah Serta besokan langsung dengan pantry dan minibar Dengan digunakan finishing hapean untuk sat kayu yang terkesan natural Serta diberikan sentuhan aksen marmer Warna gelap yang memberikan area ini tidak lebih elegan Lanjut pada ruang keluarga Ruangan ini didesain dengan mengutamakan kenyamanan yang maksimal Dan didesain dengan leluasa Dengan diberikan sentuhan karpet yang memberikan kesan hangat pada area ini Serta diterapkan dengan lampu gantung alam masa kini ya guys Pada video TV kami aplikasikan dengan material HPL betul sat kayu Yang nampak natural Kita masukin ruang tunak satu Yang berkurang 4x4 meter Wah, keren banget ya guys Dengan dengan konsep milenial ini Mampu menciptakan ruangnya nyaman dan berkelas Dan digunakan nasi pola warna coklat memberikan luasa adem Friendly dan tentunya sebar cozy Selanjutnya pada ruang tunak dua Yang berukuran 4x4 meter Dengan digunakan penyusul kalider pada backtop headband Dan aksen marmer Chat light didominasi dengan pilih singa beruntung surat kayu Pada sebagian area dinding Yang terhadap kekinian Serta ruangan ini digimalkan pada percana alami Dengan berdapat cara lebukaan lebar Ini dia toilet yang berkurang 2x2 meter Dengan sediakan praktis kaca sebagai skat area shower Dan punggungan keramik pada area dinding Hunen ini pun difositasi dengan musola Yang berukuran 2x2 meter Ruangan ini didesain dengan sederhana Pastinya terutamakan pada kenyamanan Dan ketenangan saat beribadah Kita beralih pada ruang trak tiga Yang berukuran 4x4 meter Ruangan ini didesain yang bersama dengan konsep sebelumnya Permainan lighting pasti kita utamakan pada suatu ruangan Karena lighting merupakan peran penting Dalam menciptakan sebuah ruangan yang nyaman Dan tentunya menarik Ini dia ruang trak utama Yang berukuran 4,5 x 4,5 meter Wah cakep banget ya gengs Dengan diterapkan askal leader pada backtap headbed yang terlihat mewah Dan sonor aksen jermi pada area dinding Yang mampu memberikan kesel lebih luasa pada ruangan Tak hanya itu Diaplikasikan juga dengan kisih-kisih pada sisi ruangan Yang menambah nilai estetika ruangan meningkat Pastinya diberikan falsitas area make up ya guys Serta tersedia kamar-kamar di dalam yang berukuran 2,5 x 2,5 meter Dengan falsitas sebuah stafel Shower Dan terdapat pastis kaca sebagai skat Terakhir kita melewati sliding door sebagai akses pada taman Wah cantik banget ya guys Dengan setuan-tuan hijau yang rapi Mampu menjadikan nyawa sebuah hunian yang adem pada dalam rumah Lalu tersedia juga dengan RG jemur yang berukuran 4 x 2,5 meter Dengan penggunaan atap kanopi Oke guys sekian video dari kami Ayo wujud kemen anda bersama A.Sika Design See you on next video Bye bye Terima kasih telah menonton